Tempe, makanan tradisional khas Indonesia kini go internasional. Melalui konferensi Tempeton yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Tempe Movement Indonesia, Tempe kini menjadi salah satu primadona kuliner di penjuru dunia. Kalau kita lihat, tempe belum sepopuler sumber protein lainnya di luar negeri. Jadi kalau di Amerika, penetrasi tempe itu, itu sekitar 1%. Tapi ini berkembang, kenapa tempenya populer? Karena orang ini kan mulai sadar ya, ingin makan lebih sehat, yang lebih ramah lingkungan, dan juga kalau bisa yang terjangkau. Dengan antusiasme tinggi terhadap tempe di manca negara, Tempe Movement membuat Tempe Kit untuk mengedukasi cara membuat sendiri tempe di rumah. Tempe Kit tersebut berisi kedelai, kacang hijau, termometer, ragi tempe, dan palape untuk memudahkan para pencinta tempe di negara masing-masing membuat tempe sendiri. Harga tempe kit sendiri beragam di setiap negara. Untuk di Amerika Serikat, satu tempe kit dipatok di harga 36 dolar Amerika Serikat atau sekitar 500 ribu rupiah. Putri Grammer, seorang ibu rumah tangga pemilik akun sosial media at Tempe Grenada, aktif mempostikan hasil karya tempenya yang berwarna-warni, berbentuk unik, dan diolah menjadi berbagai macam makanan seperti brownies hingga smoothies. Putri tinggal di St. George, Grenada. Ia mencoba mempopulerkan tempe ke warga setempat dan berhasil menjual produk tempe yang ia buat di toko lokal setempat. Jadi, pertama kali waktu saya introduce tempe, orang mah nggak ngerti, nggak tahu ini apa sih, kenapa. Well, it's malt. Why would you eat malt? Mungkin ada beberapa lokali yang educated, yang have been living abroad. It's pretty close to Miami State di sini kan. Jadi, yang wealth enough, mereka educated ke Amerika. Dan then, from those people, kita tahu mereka interested sama tempe. Tak hanya seru dapat membuat tempe sendiri di rumah dan dijual di negara masing-masing. Ternyata, tempe memiliki kandungan nutrisi tinggi dan dapat menjadi substitusi protein layaknya daging bagi orang yang vegetarian. Wida Winarno, seorang ahli pangga, menjelaskan mengapa tempe dijuluki sebagai superfood. Jadi, dari sisi nutrisinya sendiri, sudah banyak diungkap ya, bahwa tempe itu tinggi protein, lemaknya rendah, kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium dari proteinnya itu tinggi. Kemudian, belum lagi bicara vitamin B12 yang luar biasa. Itu, kita belum bicara tentang mikrobiomanya, terakadi usus, kemudian probiotik, prebiotik, paraprobiotik, dan lain-lain. Nah, tempe dengan nutrisi yang lengkap itu, rupanya bisa cocok dengan berbagai kebutuhan untuk berbagai usia. Nah, banyak sekali kan makanan yang bisa diolah dari tempe, dari es krim, steak, hingga brownie. Nah, sekarang saya ingin mencoba steak tempe. Penasaran bukan? Hmm, rasanya sungguh enak. Kenapa? Karena tempenya ada rasa smoky-nya dan juga sangat gurih. Nggak terasa seperti makan tempe. Diang Ayu Lestari, Indra Setiawan, Jakarta.